bisa dikit bentar ya aku kesana dulu sedikit banyak cut Merifka juga membantu lu ke arah yang lebih baik juga iya ini kayak baris krimis kayak tidak meyakinkan gitu emang begitu emang begitu jadi apa sama mama mungkin tipenya kok begini kok oke hai ketemu lagi di Basa Basi kali ini episode spesial kedatangan Roger dan Warta dan Jir Jirisga hai ini dong para kaum hawa akhirnya jodohnya ketemu dan akhirnya sekarang udah menikah dan punya satu anak iya benerlah siapa namanya kan? Syakil, Kaili, dan Warta tetap dan Warta artinya? Syakil itu, ini bapaknya yang kasih nama semuanya oh semuanya? oh biasanya kan sumbangin satu kata-satu kata tetap ACC dulu tapi tetap suami yang bikin semuanya Syakil itu suami anggil dari Arab ya Arab artinya tampan tampan banget ya Kaili, Basa Cahing eh dari Chinese dari Chinese artinya kuat, bertahan oke diambil ada Chinese nya karena lu ada darah Chinese nya ya sama kita nyalinya juga gitu ada Jawa-Jawanya pokoknya gua mau ada Jawa-Jawanya ada mark kalian ingin kurut apa ya satu tahun ini baru setahun lebih baru setahun oh gimana dunia pernikahan kalian? wow maunya apa tuh? orang denger kan setengah tahun lah oh baru buat orang lain tapi buatnya yang ngejalanin kan wow wow wooo 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 sebelum kamera ini lancut Merizka mengaku sering nonton konten semprot apalagi kalo lagi bete sama Roja supaya menghibur gimana gimana pernikahannya udah mulai berdrama dong Ya kan kalau orang pacaran kan pasti, wah cinta lah sayang, kalau nikah itu stepnya lebih wow lagi. Ya gitu, pokoknya yang belum nikah ya nikmatin aja dulu. Nikah mah gampang, berkeluar kayak yang susah. Apa yang susah bro? Apa yang susah? Menjadi ayahnya atau menjadi suaminya nih? Semuanya ya. Kita, kalau misalkan kata yang film kemarin, kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri lagi. Semuanya tuh untuk keluarga, untuk anak. Jadi kita sudah melupakan diri kita yang sebelum menikah, kita menjadi diri kita yang baru ini. Oke, jadi egonya lebih ditekan karena prioritasnya untuk keluarga. Kok aku gak gitu ya? Makanya, aku kan begini-gini, kok suami saya gak begini? Kok aku egonya masih banyak? Istrinya ngelus dadoh. Ya itulah. Kan juga proses loh. Dulu awalnya kita berubah menjadi sosok yang baru. Ini-ini fasenya kita ya. Kita merasa, wah kita punya tanggung jawab baru nih sebagai pasangan suami istri. Udah gitu plus status gue langsung jadi ayah saat itu. Gue nge-push diri gue terlalu kenceng. Kenceng. Karena kan orang tuh ada prosesnya, ada fasenya kan. Gue nge-push diri gue terlalu kenceng, akhirnya gue frustrasi sendiri. Sampai akhirnya gue minta alasan sama dia. Kasih gue waktu untuk gue berkembang gitu. Maksudnya biarin gue jadi diri gue apa adanya aja. Kalau gue lagi ego, gue tunjukin deh ego gue. Kalau gue lagi marah, gue keluarin juga marah gue. Siap-siap pentungan. Kalau kalian drama-drama apa yang sudah dimulai? Apa ya? Paling kayak ngurus anak. Ngurus anak? Beda pendapat. Beda pendapat. Aku kayak ibu sambungnya Syakil. Lebih tepatnya. Kenapa rasanya gitu? Kalau Roger tuh tipenya kayak gantiin pop-pop itu tuh harus yang begini. Satu arah ke sini. Oh detail. Detail, terus mandiinnya. Terus udah gitu. Kalo ada merah-merah. Sabunnya. Aduh ribet deh pokoknya. Lo OCD? OCD gak? Enggak. Kagak OCD. Anak pertama. Kami meratin istrinya segitunya juga gak? Enggak sih. Oh iya ya. Oh iya ya kata dia. Oh iya ya. Baru sadar. Baru sadar. Enggak sih. Tapi kan paling gak kalian sampe di fase pernikahan aja setelah ibaratnya kalo gak ngelewatin jalan tuh jalan kelok 9 lah ya. Liku-liku banget gitu. Sampai ngepot-ngepot. Iya iya iya. Ceritanya lumayan panjang kan. Empat tahun ya kalian nih pacaran ya? Pacaran. Lebih. Tuh kan lupa. Waktu pacaran kan ngerasa udah kenal banget kan. Iya kan. Pas kawin. Wow. Oh. Banyak ya omnya ya. Wow. Tapi kalian tuh dulu dipertemukan di satu proyek sinetron. Atau emang sebelumnya udah beda sinetron tapi suka-sukaan gitu. Nggak sih awalnya satu. Disinetron. Sebenernya kita gak ada pacaran yang kayak gimana sih cuman kayak karena satu judul terus perannya kita jadi pasangan. Pasangan. Terus ya deket berdua ya gitu aja. Emang modusnya dia apa? Dulu modusnya apa? Sering-sering reading biar kemistrinya ada. Atau apa gitu. Dia tuh ngomong. Baru disini ngomong. Dia tuh kayak apa ya. Nempel banget dulu nih. Dulu. Pacaran. Pacaran lagi pep-pep gitu kan. Bisa dikit bentari aku kesana dulu ini. Bura-bura sekarang ya. Bener-bener nempel banget. Nempel banget. Apa-apa ya. Ya nempel. Tapi udah diomong shootnya udah ada tanda-tanda dia lagi ngedeketin nggak? Atau cuman nempel karena perannya sama? Deketan? Enggak. Teg juga nempel. Terus misalkan udah kelar shooting gitu biasanya kayak ya udah gitu. Tapi ini dia kayak udah pulang ya. Ya udah tau. Udah lasing apa gitu. Iya. Iya. Modusnya gitu. Modusnya gitu awalnya. Jadi bener-bener awalnya di sebelah sepanan. Jadi masuk ruang wardrobe. Kursinya shoot Mariska di mana? Sebelah sana. Oke gue di sana. Iya. Bener-bener. 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 Emang udah di keker? Iya. Wabole nih. Wabole. Aduh. Maksudnya sehari-hari Roger tuh kan. Kalau orang awam ngeliatnya ya. Diem. Gak banyak ngomong gitu. Sebenernya gimana? Waktu modusin ngedeketin tuh. Apakah dia yang pecicilan cari perhatian. Atau justru nunjukin coolnya. Tapi diem-diem merhatiin gitu. Iya. Kayak gitu. Kayaknya cool. Diem-diem merhatiin. Tapi dempet terus aja. Oh. Baru-baru ya. Baru-baru. Gak berasa tuh lagi di modusin. Enggak. Enggak berasa. Kamunya waktu itu udah punya pacar apa masih sendiri? Sendiri. Oh. Pas lah tuh. Wah ini kekeran gue pas nih. Sendiri baru putus pula gitu kan. Waduh. Senang membutuhkan ya. Membutuhkan. Jangan lama-lama. Lalu mudah tuh masuk ke hati perempuan yang sedang rapi. Pengalaman pribadi. Aduh. Terus nyatainnya. Setelah berapa bulan. Gak nyatain. Cuman ya ngomong. Ya kita makin nyaman aja. Makin sering ngobrol. Kita udah makin deket. Ya jadinya dengan sendiri kita komit aja. Kita serius antara satu sama lain. Jalaninnya. Enggak lagi kita membuka ke orang lain. Tapi kita gak yang. Mau gak jadi pacar gue. Atau kita jadinya. Oh gak ada. Langsung aja. Sesama sepakat. Soalnya biasanya cewek kan. Ada yang butuh. Itu. Tembakannya. Iya. Tembak. Aduh. Waktu itu aku juga bingung. Ini apa. Dempet-dempet terus. Tapi gak ngomong suka. Gak apa. Tapi dempet terus. Aku maunya apa. Pokoknya apa sih. Baru akhirnya dia ngomong yang kayak tadi. Ya kan kita bingung kan. Maksudnya apa. Maksudnya kita bisa cari yang lain. Kayak anak SMP. Mau gak jadi pacar? Iya. Bidanya ngomong. Iya. Kita jadi gajah. Karena kita udah berbaper-baper zone lah. Emang kalian beda berapa tahun sih. Itu berceritanya. Beda-beda berapa. Lumayan. Lumayan. Sepuluh ada. Sepuluh ada. Ya mungkin orientasinya dia udah. Udah lah. Gak usah gitu-gitu. Yang penting gue nunjukin gue serius. Gak kecil. Anak kecil. Anak kecil udah punya anak ini sekarang. Anaknya lucu banget. Berarti waktu kalian benar-benar resmi pacaran. Walaupun tanpa omongan jadi pacar gue itu. Masih satu sinetron itu. Iya. Oh enak banget itu. Pacaran. Satu kerjaan. Pokoknya dari dia pertama kali masuk di sinetron. Kamu masuknya tengah-tengah ya. Tengah-tengah sinetron itu. Itu dari pertama dia masuk. Sampai yang komitmen itu tuh gak lama. Cepet banget. Pendekatannya gak cepet. Enak. Kongkos ngedatnya murah. Iya bener. Gorengan ada di lokasi. Masih masih ada. Masih masih ada. Masih masih ada. Mineral water ada. Mineral water ada. Mineral water ada. Mineral water ada. Lokasi pindah-pindah. Lokasi pindah-pindah. Iya kan. Kuangkosnya pindah-pindah. Aduh. Tapi waktu. Kalau ngomongin Roger ya. Mungkin. Perjalanan. Karir lu. Jauh lebih panjang. Dari Jud Miriska. Gua pun sebelum jadi artis. Sudah. Nonton Roger. Se-se-se lo. Perjalanan karir lu. Dulu lu gimana. Sekarang lu jadi pribadi yang. Beda. Gua anggap. Berbeda ya. Gua anggap berbeda. Gak tau kalau lu. Lu merasa lu berubah atau gak. Karena. Bukannya menilik ke. Ke masalah-masalah zaman dulu. Tapi kan. Orang. Ya wajar lah. Pernah ngelakuin salah. Dan dia introspeksi. Dan jadi orang yang baru. Lu ngerasa lu. Berubah banyak gak. Banget sih. Cara karakter. Berubah banget sih. Setelah ketemu. Bisa dibilang sih. Sebelum. Sebelum. Gitu ya. Kalau menurut aku. Dia berubah mungkin. Dari sebelum ketemu. Sudah berubah. Lebih berubah lah. Banyak lagi tuh. Pas ketemu. Oke. Oke. Jadi sedikit banyak. Cut Merika juga membantu lu. Ke arah yang lebih baik juga. Iya. Ini kayak barnya. Scream. Aku udah serius tadi. Oh gitu. Oh gitu. Mau melenceng tuh. Zip. Langsung. Tapi gimana lu. Akhirnya menemukan karakter yang baru. Itu gimana. Ya mungkin. Ya gimana ya. Mungkin karena emang ngerasa. Udah cukup lah ya. Ibaratnya. Kenakalan remaja. Kesalahan remaja. Kesalahan masa lalu. Dan sebagainya. Itu anggap. Ya. Masa muda. Benar. Gue udah have fun. Dan segala macem. Oke lah. Ini udah cukup. Mau apalagi. Karena. Jujur. Pada akhir-akhir yang sebelum itu. Emang ngerasa. Hmm. Hidup gue mau ngapain lagi ya. Jadi udah. Kayak. Ada yang baru apa ya. Kok bosen lu. Bawanya tiap hari apa gitu. Hmm. Sampai akhirnya. Gue. Temu. Maksudnya. Oh. Ternyata. Gue harus. Naik step. Iya. Gue harus udah mulai mikirin. Berkeluarga. Iya. Untuk mikirin. Kedepannya gimana. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kesadaran mulai. Harus menata. Hidup. Udah cukup lah. Ugal-ugalannya. Dan segala macemnya. Karena ya. Udah udah. Udah ngerasain semuanya. Udah. Udah lah. Udah biasa aja. Jadi ya gitu. Lah buat Cut Meritka. Gak mungkin gak tau dong. Story masa lalunya Roger. Agak-agak gak tau sih. Oh agak gak tau. Dan gak cari tau juga ya. Enggak. Enggak boleh nonton TV. Iya serius. Aku tuh dulu gak boleh nonton TV. Jadi gak tau banyak berita tentang dia yang baik. Dan buruk juga. Enggak gitu banyak tau. Justru banyak taunya dari orang sekitar doang sih. Tapi waktu pas ketika. Udah tau nih. Dideketin sama Roger. Itu fine-fine aja ya. Enggak tau. Ya gak ada masalah. Terus waktu itu kan. Karena baru. Putus cinta. Oke. Kenal sama Roger yang. Perhatian. Ya. Lagi putus cinta. Butuh perhatian. Ya. Betul. Terus dia. Baik. Jadi. Sopan. Jujur. Ya. 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 Lulu. Ya udah. Kalian ini pacaran lumayan lama ya waktu itu ya. 4 tahun. Eh 5 tahunan itu. Ya cicilan lunas lah. Kayak kredit motor ya. Kredit motor. Ya maksudnya sampai selama itu kenapa belum langsung nikah? Karena jujur kalau Roger itu waktu gak tau ya. Sebelum-sebelumnya dia deket sama cewek gimana. Tapi waktu sama aku emang dia serius. Emang dari awal deket itu tuh emang mau yang serius. Enggak ngomong serius. Dan. Dan apa ya. Ya kita meyakinkan diri maksudnya. Emang bener gak nih. Untuk jadi pasangan hidup. Iya. Dan kita selama pacaran. Selama itu. 4 sampai 5 tahun. Kita bukan yang ngejalanin 4-5 tahun gitu. Ada pisahnya. Ada on off-on off nya. Oke. Ada 6 bulan gak komunikasi. Ada 2 bulan. Ada sebulan. Jadi proses dari awal kita suka-suka. Kita ngerasa nyaman. Kita makin serius. Kita sampai akhirnya berkomitmen pun. Itu prosesnya ya. Pada akhirnya sebelum kita mau menikah ya. Kita ngejalanin juga yang. Bener gak ya. Pas mau nikah aja tuh masih yang. Goyang. Bukan goyang sih. Ada masalah. Nyari-nyari-nyari tau untuk bener gak ya. Bener gak ya. Oke. Selain dari orang tua ya. Dari kita pribadinya juga seperti itu. Oke. Jadi. Sampai dia udah pindah pun. Mau alaf juga pun. Kita juga masih. Bener gak nih ya. Bener gak ya. Bener gak ya. Bukan dari aku nya. Bener gak ya. Ini nanti jadi istri. Jadi bukan karena mu alaf mau nikah. Oke. Itu juga. Dari mu alaf mau ke nikah ada 1 tahun ke 2 tahun. Iya. Oh jadi memang panjang ya. Bukan yang mu alaf langsung nikah gitu. Panjang. Jangan sedih. Kita 1 hari. Besok mau akad nikah. Dia minta batal nikah. Serius? Serius. Itu gimana ceritanya tuh? Sore. Ayuh. Ya. Jam 4. Jam 4 sore. Sementara. Abis maghrib ada pengajian di rumah dia. Jam 4 dia bilang. Aku gak mau nikah. Amun nikah? Batalin. Wow. Iya. Gue langsung seterus dong. Ini orang tua gue udah dateng dari rumah. Hahaha. Gak mungkin gak jadi gitu. Ya wajar sih keraguan-raguan itu muncul sih wajar. Katanya banyak setannya. Goda aneh. Goda aneh. Goda aneh. Dari mana-mana ada gitu. Bener. Kan terus aku sempet beberapa kali baca sama dulu kan gue ada berita. Katanya kan memang apa ya. Eh orang yang kurang setuju. Itu untuk meyakinkan bapak itu kan susah banget tuh sebenernya. Lu anak perempuan satu-satunya? Iya. Pantesan. Jadi gini. Iya bener. Menurut aku tak kenal sama kata sayang. Betul. Dan aku bukan tipe yang ngomong. Aku bukan tipe aku ngomong ke orang tua. Ngebujuk satu sama tipe ke orang tua ngomong. Wajar tuh anaknya. Oh. Iya. Aku bukan tipe gitu. Kalau aku tuh beberapa kali sih ngomong ke mama. Kalau mau tahu, cari tahu. Maksudnya. Jadi pikirannya. Wah kenapa Roger gak datang. Kenapa gak ini. Terus akhirnya gitu. Gak kenal. Jadinya begitu. Kalau menurut aku pribadi sih lebih baik cari tahu sendiri. Jangan aku yang ngomong. Kalau aku ngomong udah pasti baik semua. Iya bener. Bener. Itu yang gak dilakukan sama papa. Sampai akhirnya. Ya Roger sampe bilang gak bisa. Aku pokoknya mau nikah. Aku maksudnya mau serius. Mau serius. Gak bisa kayak gini terus. Mama sama papa maunya apa. Dari jaman aku syuting anak jalanan waktu itu. Anak jalanan tuh sempat udah gak komunikasi 6 bulan ya. 6 bulan. Sekalinya ketemu. Emang kita ketemu. Itu ya. Emang jodoh mungkin ya. Jadi kita udah gak lama gak komunikasi. Disatukan satu judul lagi. Jadi ketemu lagi. Gitu sih. Jadi udah pisah. Ketemu lagi di kerjaan. Gitu-gitu terus. Udah akhirnya. Ya itu. Gak aku mau ketemu. Di anak jalanan. Aku ingat apa di syuting. Mau ketemu. Gak apa-apa. Maunya apa. Gue suruhnya kasih tau maunya apa. Aku serius. Gitu. Akhirnya. Akunya juga gak berani. Waktu itu masih kecil. Kayak pikiran aku mau nemuin Roger. Akunya gak berani ngomong. Akunya juga males ribut. Aku males. Males riwo. Gitu. Males juga. Apa ya. Ngasih tau Roger ini itu. Males lah. Gitu. Sampai akhirnya ya itu. Berusaha ketemu. Mau ditemuin. Buat ngobrol segala macem. Sampai kita. Lewat Ustadz Felix ya. Ya ya ya. Lewat Syekh juga. Pihak netral. Pihak netral. Gini. Karena. Keluarga aku jauh. Di Aceh gitu. Yang di Medan kayak. Iya. Karena aku gak pernah curhat. Ke kakak-kakakku. Ke abang-abangku. Jadi. Mereka gak di pihak aku. Karena aku gak pernah cerita. Oke. Jadi mereka di pihak orang tua. Sampai akhirnya. Aku bukan tipe ngobrol sama keluarga yang di Aceh juga. Oke. Gini gini gini. Tapi keluarga di Aceh. Ternyata dukung semua. Sampai. Mamanya. Nenek aku. Dari mama tuh juga dukung. Oh. Cuma aku bukan tipe yang. Nyampein. Ngomong ini begini-gini. Ya aku. Enggak. Serah deh. Gitu. Jadi akhirnya kita kayak. Ya udahlah. Rihak netral aja. Syekh dan. Gue jadi ingat sesuatu. Kita kan bikin konten. Memang. Mengerucut ke. Relationship kan. Pasangan. Keluarga dan lain-lain. Terus. Ini baru pertama loh. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Kanan kopi. Kanan kopi. Kanan kopi. Konten ini memancing orang. Untuk bertanya. Sama kasus yang sedang dihadapi. Sama orang-orang di luar sana. Salah satunya adalah. Ketik. Gimana cara. Meyakinkan. Orang. Orang tua. Dari pasangan. Iya. Nah ini kan. Berarti lu yang ngejalanin bro. Iya kan. Tadinya kan lu. Lu dinilai underrated lah. Gitu mungkin ya. Terus tiba-tiba. Pembuktian semacam apa. Yang akhirnya lu tunjukkan. Selain. Memang lu nunjukin. Lu serius sama. Cik Miriska gitu. Pembuktian. Ya. Yang pasti. Kita tunjukin. Kalau misalkan. Kita emang tulus. Kita gak ada niat aneh-aneh. Kita juga. Gak ada niat buruk. Ya. Menunjukkan juga. Ya. Diri kita apa adanya aja lah ya. Jujur. Ibaratnya kayak gitu. Tuh. Rogernya juga bukan tipe yang. Ini saya begini. Ngomong. Bukan ya. Bukan tipe yang ngonjong-ngonjong. Kena dipanggil sama papa juga. Diajakin ngomong. Emang kamu siap. Ini anak saya. Pokoknya. Kalau udah nikah. Keluar dari rumah. Begini-gini. Gak bawa apa-apa. Roger cuma jawab. Iya. Siap. Kayak tidak meyakinkan gitu. Tapi kan Roger tipenya gitu. Emang begitu. Tipenya. Emang begitu. Gitu. Jadi papa sama mama mungkin tipenya. Kok begini. Kok kurang-kurang. Kok terima-terima aja gitu. 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 Akhirnya ada pihak-pihak yang netral itu. Yang ngomong gitu. Akhirnya mereka yang ngomong. Gitu. Kalau kita tipenya emang begitu. Oke. Tapi ya gak dikasih kita maju terus. Gak dikasih maju terus. Maju terus. Gitu. Proses lu mu'alaf itu salah satu cara lu juga untuk membuktikan bahwa ini lu keseriusan gue udah sampai sini. Gak sih sebenarnya kalau untuk yang masalah mu'alaf sih gak ada urusan dengan Jika sih. Tapi masalah urusan pribadi. Oke. Emang udah niat gitu emang demeng gitu. Jadi mu'alaf itu sebenarnya dua kali info nih. Maksudnya yang pertama itu tuh Roger sendiri. Gak ada. Gak ada sendiri. Mau pindah ke KTP. Gak ada sertifikat mu'alaf. Oh. Kan karena ya dia baru ya. Jadi menurut dia ya mu'alaf antara gue dan Tuhan. Paling ada saksi. Saksinya ya mungkin ustad yang ada di masjid. Gitu-gitu doang. Berarti emang. Ada sertifikatnya bro. Iya. Lu baru tau. Nyokap gue mu'alaf juga soalnya waktu nikah. Tapi tahun 86. Iya jaman. Gue gak tau kalau ada sertifikatnya. Aku tau temen aku ada. Iya. Berarti maksudnya emang pendapatan mu'alaf dari hati banget ya. Apa yang lu temuin gue? Yang pasti ngerasa. Dia ngelabratin. Sorry ya. Roger tuh lagi deketin aku. Oh. Gila. Misalkan aku ribut nih. Papa denger nih. Aku yang diomelin abis-abisan. Oh iya bener. Mau bilang kemana aja dulu. 곳 252. Keku nah. Hakim explicit ya kan? stud� yang tinggi dalam jumlah. Yuhu. Diowy. Remo bilang lagi zie anak jabay ya kan?